Hai adik-adik, kembali lagi dengan Karina di online kelesan Awan. Kali ini kita akan belajar untuk kelas 6 tema 2 ya. Di sub tema 2, bekerjasama mencapai tujuan. Di pembelajaran 2 ini, pembelajarannya ada Matematika, PPKN, dan juga SBDP. Ini mulai di halaman 52 sampai dengan 62. Nah adik-adik, untuk melihat video lainnya, bisa cek di kolom deskripsi ya. Lalu di scroll ke bawah, cari kelas berapa dan juga temanya tema berapa. Nanti ada biru-birunya kayak gini, di klik aja. Itu nanti untuk menuju ke playlistnya. Atau di kanan atas ini juga bisa. Kalau di klik, nanti akan muncul playlist dan juga video rekomendasi lainnya. Kita mulai ya adik-adik. Ini ada Edo ya. Kata Edo, kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia tidak lepas dari makna yang terkandung dalam sila ketiga ya, yaitu persatuan Indonesia. Nah, mengapa persatuan dan kesatuan itu penting adik-adik? Apa yang akan terjadi jika negara kesatuan Republik Indonesia tidak bersatu? Nah, kita pelajari yuk untuk perihal tersebut. Meskipun Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang membentang dari Sabang sampai Maroke dengan penduduk yang berasal dari latar belakang dan kebudayaan yang berbeda-beda, Namun, dengan semangat persatuan dan kerjasama, bangsa Indonesia mampu mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Jadi, kita tuh banyak banget ya adik-adik ya. Kita punya ribuan pulau dan kita punya berbagai macam budaya, latar belakang. Nah, kita harus bersatu, bekerjasama supaya kita bisa terus merdeka gitu ya. Nah, ada semboyan, bersatu kita teguh, bercerai, kita runtuh. Ini adalah semboyan yang sering didengungkan untuk meningkatkan semangat persatuan pada masa penjajahan. Ya, adik-adik ya, bahasanya aja keren banget nih bahasanya ya. Bersatu kita teguh, bercerai, kita runtuh. Karena memang ya keadaannya seperti itu. Kalau kita bersatu, kita pasti akan bisa menjaga diri kita, menjaga negara kita. Kalau kita bercerai, bercerai itu maksudnya kita nggak bersatu ya, kita terpisah-pisah ya, kita pasti akan runtuh. Nah, kita baca lagi teks berikut ini, judulnya Kami Berbeda Namun Kami Bekerja Sama. Matahari belum tinggi ketika Edo, Dayu, dan teman-temannya bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain lompat karet, ada yang bermain petak jongkok, ada juga yang bermain congklak di selasar kelas. Dan sebagian lagi ikut dalam permainan rangku alu, ini rangku alu ya. Edo, Dayu, Siti, dan Udin, serta Beni dan Nani memilih ikut permainan rangku alu bersama beberapa teman lainnya. Mereka memang lebih suka dengan permainan olah tubuh di luar ruangan. Jadi, permainan olah tubuh yang bikin badannya gerak ya, adik-adik ya. Baru beberapa hari lalu, teman baru mereka Yanes yang memperkenalkan permainan ini. Yanes berasal dari Alor, Nusa Tenggara Timur atau NTT. Permainan yang menggunakan tongkat bambu ini adalah permainan anak yang digemari di sana. Nah, Edo, Dayu, dan teman-teman di SD Nusantara senang sekali bisa mengenal permainan baru ini. Seru dan menantang, kata mereka ya, ketika bermain rangku alu. Nah, anak-anak di SD Nusantara justru gembira menyambutnya. Perbedaan warna kulit, adat, kebiasaan, bahasa, atau agama tidak mereka anggap sebagai masalah ya, adik-adik. Mereka tetap bermain bersama dengan akrab ya. Pernah sekali waktu ketika Edo bercanda akrab dengan Siti dan Dayu, Hendra berkomentar. Ih, Dayu, mau-maunya kamu main dengan Edo yang berkulit hitam, nanti kulitmu yang putih tertular hitam loh gitu. Dia mengejek ya, adik-adik ya. Nah, kita nggak boleh nih kayak gini. Nggak boleh ngebawa-bawa warna kulit, ngebawa-bawa suku ya. Lalu nih, kata siapa ya ini, kayak kata Dayu. Ah, aku tak pernah pusing dengan warna kulit, tak pernah pusing dengan asal daerah. Aku dan Siti pun berbeda. Aku anak Bali, Siti anak Sumatra. Tetapi kami saling memahami. Pertamanan hanya butuh waktu untuk saling menyesuaikan ya. Aku pun butuh waktu untuk menyesuaikan diri denganmu. Denganmu, Hendra, balas Dayu tenang. Hendra pun terdiam. Yang sesungguhnya, ia juga tidak pernah mengalami masalah dengan temannya yang berbeda asal. Jadi, ya berhati-hati ya dalam berkata adik-adik ya. Begitulah gambaran keseharian di SD Nusantara. Anak-anak tetap rukun, bekerjasama, bersatu. Walaupun mereka berbeda-beda. Wawasan mereka semakin kaya karena mengenal adat dan bahasa dari daerah lain. Keuntungannya adalah itu adik-adik. Kalau kita bersatu, mau dari Sumatra, dari Bali, dari Jawa, Betawi, dan lain sebagainya. Itu kalau kita bersatu, kita semakin kaya pengetahuannya. Kita tahu adatnya. Dari bahasanya juga kita bisa tahu ya. Jadi, kita bertukar informasi. Semakin kaya dengan bermain bersama aneka permainan tradisional. Rangku alu, misalnya, lalu bentik, gobak sodor, atau cinciripit. Menjadi perekat yang menyenangkan. Nah, kita jawab pertanyaan berikut ya adik-adik. Apa saja perbedaan yang kamu temukan di atas tadi? Ada perbedaan warna kulit, adat, kebiasaan, bahasa, dan juga agama. Lalu, bagaimana sikap edo dan kawan-kawan menyikapi perbedaan tersebut? Mereka tidak menjadikan perbedaan itu masalah ya adik-adik. Mereka tetap rukun, bekerjasama, bersatu, walaupun mereka berbeda-beda dari berbagai macam hal. Kemudian, jelaskan perbedaan yang menghalangi mereka dalam melakukan kerjasama. Apakah perbedaan menghalangi mereka? Tidak ya. Karena setiap dari mereka tidak pernah mempermasalahkan adanya perbedaan warna kulit, adat, kebiasaan, bahasa, ataupun agama. Ya adik-adik. Kemudian, apa sih manfaat yang kita peroleh ketika kita mampu bekerjasama dengan orang-orang yang berbeda? Nah, dengan bekerjasama, pertama hal adalah pekerjaan yang tadinya berat, bisa menjadi ringan ya, dan juga cepat selesai adik-adik. Nah, hal kedua adalah ketika kita bekerjasama dengan orang yang berbeda, kita akan mendapatkan pengalaman baru dan unik ketika bekerjasama. Contohnya tadi ya, mereka jadi mengetahui permainan dari daerah lain, ya, dan bahasanya juga. Kemudian, pernahkah kamu bekerjasama dengan teman-teman yang berbeda? Berikan contoh. Pernah ya, contohnya saya beragama Islam, sedangkan teman satu bangku saya beragama Kristen. Kita berdua tetap rukun dan belajar kelompok bersama. Bagaimana kamu menyikapi perbedaan yang ada? Saya menyikapi perbedaan yang ada dengan bijaksana, saya tidak akan mempermasalahkan perbedaan yang ada di lingkungan. Saya juga selalu menghormati perbedaan orang lain. Kemudian yang terakhir, jelaskan manfaat kerjasama dan persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatnya yaitu kita hidup di lingkungan yang rukun, kita hidup di lingkungan yang kaya akan perbedaan adik-adik. Ya, karena lingkungan rumah kita pun terdiri dari orang-orang yang datang dari berbagai daerah. Nah, selain itu kita akan mengenal lebih banyak adat dan bahasa daerah lain. Sekarang, setelah mempelajari bagaimana siswa di SD Nusantara menjalin kerjasama dan persatuan dalam kesaharian mereka, Sekarang, saatnya kamu menuangkan manfaat persatuan dan kesatuan dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dalam sebuah drama. Buat naskah ya, tentang makna dan manfaat persatuan dan kesatuan secara berkelompok. Nah, sekarang kita lanjut. Taukah kamu bahwa kerjasama dan persatuan juga penting ketika kamu menampilkan tari secara berkelompok? Ya, kemudian apakah kamu masih ingat tentang pola lantai ketika menari? Masih ya, jadi pola lantai itu adalah pola denah yang harus dikuasai oleh seorang penari. Jadi, fungsinya yaitu membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Nah, jenis pola lantai diantaranya ada pola lantai vertikal atau lurus, pola lantai diagonal, dan juga garis melengkung. Nanti didiskuskan jawabannya. Nah, sekarang kita akan menerapkan pola lantai di tari indang, yang berasal dari Sumatera Barat. Kita lihat ya di sini urayan geraknya. Seperti ini contohnya, tangan kiri menumpu di tangan kanan nih ya, ini tangan kanannya, ya. Ini tangan apa, jadi kayak bertumpu gitu. Kemudian sambil menggerakkan ujung-ujung jari, agar berbunyi tuk gitu ya. Nah, ini bergantian tiga kali. Lalu tangan kanan diayunkan ke arah kiri, sehingga posisi tangan kanan menumpu dengan tangan kiri ya. Nah, pola lantainya seperti ini nih. Kemudian, sehabis itu, gerakannya seperti ini. Ya, tangan kanannya ke depan, kemudian memukul lantai bagian depan badan. Tangan kirinya ke belakang. Kemudian memukul lantai juga yang bagian belakang badan. Ini juga tiga kali ya. Lalu tangan kanan dan kiri tarik ke arah badan, membentuk sudut siku-siku dengan tangan menumpu tangan kanan. Nah, kemudian berikutnya. Ini kebalikannya ya, adik-adik ya. Yang sekarang tangan kirinya yang ke depan. Ini juga tiga kali ya. Ini kebalikan yang tadi. Ulangi lagi gerak nomor dua, ulangi gerak nomor tiga. Kemudian, selanjutnya gini. Posisi badan ke arah kanan, kedua tangan diletakkan di atas paha kanan. Tangan kanan di atas tangan kiri kayak gini. Ya, kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan. Kaki digerakkan. Nah, gerakannya sampai empat hitungan. Lalu sekarang di arah sebaliknya ya. Lalu diulangi yang nomor enam dan nomor tujuh. Lalu posisi badan ke arah kanan, kedua tangan diletakkan di atas paha kanan. Ini gerakan ini sama ya, sama seperti tadi. Nah, ini juga kebalikannya. Nanti dipraktekan ya, adik-adik. Nanti diperhatikan penjelasan dan ikuti peragaan dari bapak atau ibu guru. Nah, tari indang itu biasanya ditampilkan berkelompok ya. Jadi, perlu panggung yang luas. Panggung yang ada di sekolahku memiliki panjang 4,5 meter. Lebarnya 3,5 meter. Dan luasnya 15,75 meter persegi. Ya, kalau ada kayak gini itu persegi ya. Kalau 3 itu kubik. Panggung tersebut cukup menampung kelompok tari di kelasku. Nah, kita lihat ya. Ukuran panggung di sekolah Edo dinyatakan dalam bentuk desimal. Ya, yang tadi 4,5. Apa yang kamu ketahui dengan bilangan desimal tersebut? Jelaskan. Kita lihat sebelah kanan ya. Jadi, bilangan desimal itu adalah sistem bilangan yang menggunakan angka berbasis 10. Misalnya, 0,1,2,3,4,5. Kayak tadi nih, 4,5. Ya kan? 3,5. Ya, dan seterusnya nih. Bilangan desimal juga disebut dengan sistem bilangan sepersepuluh. Ya, atau bisa disebut juga kalau yang 1,2 itu ini persepuluh. Ya. Kemudian, bilangan desimal juga ditulis dengan menggunakan koma sebagai pemisah antara bilangan bulat dengan pecahannya. Ya, jadi contohnya 4,5. Ini bilangan bulat, 4. 0,5-nya adalah pecahan sebetulnya ya. Yang tadi, persepuluh, 5 persepuluh. Atau kalau 4, yang ini nih, 15,57. Berarti 15 itu bilangan bulatnya. 0,57 itu sama dengan 57 per 100. Ya, berapa di kebelakang koma itu menentukan 0-nya berapa. Ya. Lalu, jelaskan setiap angka yang terdapat di bilangan tersebut. Nah, yang pertama, tadi ada 4,5 meter ya. Jadi yang 4 itu adalah bilangan satuannya. Ya, karena kan contoh 25. Ini puluhan. Ya, puluhan. Yang ini adalah satuan. Jadi 4,5, 4-nya adalah satuan. 0,55-nya adalah bilangan persepuluhan. Kemudian, yang berikutnya. Eh, yang ini ya, 3,5. Yang 3 bilangan satuan. Yang 5 bilangan persepuluhan. Nah, pada yang berikutnya, 15,75. Yang 1, ini dia puluhan. Yang 5, satuan. Yang 7, bilangan persepuluhan. Nah, yang 5 itu perseratus. Jadi, dia bertingkat. Ya, misalnya Karina buatkan 3,425. Nah, ini kan berarti nolnya 1,2,3 ya. Berarti yang pertama di sini adalah persepuluh. Yang kedua, perseratus. Yang ini perseribu. Terus gitu. Terus persepuluh ribu. Nah, terus ya. Dan seterusnya. Kemudian berikutnya. Sekarang, diskusikan jawabannya secara berpasangan ya. Ada bilangan di sini 4,412 ya. Dapatkah kamu menyebutkan bilangan tersebut? Jadi, bilangan ini merupakan campuran antara bilangan bulat dan bilangan desimal. Bilangan desimal adalah bilangan yang mempunyai penyebut khusus, yaitu 10, 100, 1000, dan seterusnya. Perhatikan nilai tempatnya ya. Nih, contohnya ada ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Nah, ketika mulai koma, dia berarti 0,1 itu satunya sepersepuluh. Ya, sepersepuluhan. Atau seperti ini. Lalu, kalau 0,01 berarti perseratusan. Jadinya kayak gini. Ya, kemudian 0,001 perseribu. Jadi, 4 ribu bisa kita bilang, 4,412 kita bisa bilang dia mulai dari sini nih. Ya, 4. Kemudian, 4 persepuluhan, 4 perseratusan, 1 perseratusan, dan 2 perseribuan. Ya, ini dia. Ya, dijabarkan jadinya seperti ini. Sehingga 4,412, karena 4 ribu terus ya. Nah, jadinya 4 satuan, tambah 4 persepuluhan, ditambah 1 perseratusan, dan ditambah 2 perseribuan. Jadinya seperti ini. Kamu sudah mengetahui cara menentukan bilangan desimal menggunakan tabel nilai tempat. Sekarang, gunakan tabel nilai tempat untuk menentukan nilai masing-masing. Ya, nanti buatnya seperti tabel tadi ya, dikadik ya. Dimasukkan seperti tadi, kayak gini. Ya, karena buatnya berjabarnya ke bawah ya, seperti biasa. Jadi, yang pertama, 3,654. Jadi, 3-nya itu di posisi bilangan satuan. 6-nya persepuluhan atau 0,6. 5-nya perseratusan atau 0,05. 4-nya bilangan perseribuan atau 0,004. Kemudian, yang berikutnya 32,876. 3-nya itu puluhan, 30. 2-nya satuan, 8-nya persepuluhan, 0,8. 7-nya perseratusan atau 0,7. 6-nya perseribuan, jadi 0,06. Yang nomor 3. 0,963. 0-nya bilangan satuan, 9-nya persepuluh. 6 perseratusan atau 0,06. 3-nya perseribuan atau 0,003. Sekarang ada 324,123. Nah, ini bilangan ratusannya 300. Puluhannya 20. Empatnya satuan ya. Kemudian, satunya bilangan persepuluhan atau 0,1. 2-nya perseratusan atau 0,02. 3-nya perseribuan atau 0,03. Sekarang ada 863,247. 8-nya perseratusan ya. 800, 6-nya puluhan, 60. 3-nya satuan. Nah, yang 2-nya setelah koma, dia bilangan persepuluhan atau 0,2. Yang 4 perseratusan atau 0,04. Yang 7 perseribuan atau 0,007. Nah, yang berikutnya pertanyaan, tulis bilangan desimal hingga perseribuan sesuai keinginanmu. Seperti ini ya, contoh Karina 347,324 dan 451,946. Tukarkan bilangan tersebut, mintalah teman untuk menentukan nilai masing-masing bilangan ya. Dan terakhir, tulislah kesimpulanmu tentang bilangan desimal. Nah, jadi bilangan desimal adalah sistem bilangan yang menggunakan angka berbasis 10, yaitu 0,1,2, sampai 9, dan seterusnya. Bilangan desimal juga disebut dengan sistem bilangan sepersepuluhan ya. Nah, bilangan desimal ditulis dengan menggunakan koma untuk pemisah bilangan bulat dan pecahannya ya. Nah, ini panduan Karina untuk menjawab yang bagian ayo renungkan ya. Jadi, kadang-kadang ada, kadang tidak. Karena sebetulnya bagian ini itu diisi sesuai dengan apa yang adik-adik rasakan. Ya, Karina contohkan misalnya Kegiatan hari ini belajar apa? Belajar salah satunya adalah bilangan desimal. Terus, kamu udah paham belum? Nah, kalau udah, udah. Kalau belum, ya jawab belum. Lalu, apa yang belum kamu pahami? Tuliskan apa yang belum kamu pahami ya. Supaya nanti Bapak Ibu Guru bisa mengetahui bagian mana yang harus diulang untuk adik-adik. Nah, apakah apa yang akan kamu lakukan agar lebih paham? Ya, misalnya Aku akan terus mengulangi mencari sumber lain untuk memperbanyak literasi. Nah, pembelajaran kita sudah selesai nih adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya. Dadah! 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 Terima kasih.